Pemerintah daerah istimewa Yogyakarta merintis Desa Prener untuk memajukan masyarakat ekonomi mandiri. Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul menjadi Desa Prener pertama yang akan mendapat pelatihan dan bimbingan kewirausahaan, terutama bagi para pelaku usaha mikro kecil menengah. Desa Terong, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul terpilih sebagai desa rintisan Desa Prener di Yogyakarta. Desa Terong terpilih karena mayoritas penduduknya merupakan pelaku. Usaha Mikro Kecil Menengah UMKM atau Industri Rumahan. Desa Prener merupakan upaya pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dalam memajukan ekonomi warganya. Dalam Desa Prener, UMK akan mendapatkan pelatihan tentang strategi pemasaran, ilmu manajemen, dan jaminan akses kemudahan modal. Harapannya ke depan ya tentu dengan semakin banyak lokasi-lokasi tempat pelatihan Desa Prener ini akan makin banyak lagi lapangan pekerjaan yang bisa diisi. Contohnya kalau di daerah Terong ini kan tentu kerajinan bambu dan tukang kayu. Mungkin di tempat-tempat lain ada jenis-jenis keterampilan yang berbeda pula. Dengan pembentukan Desa Prener diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, sekaligus mewujudkan perekonomian masyarakat yang mandiri. Unggulan yang ada di Bantul ini, yang berupa ekonomi kreatif ini, ini ingin kita genco terus. Karena ini sudah unggul dibanding empat kabupaten, kota yang lain di daerah Istimewa Yogyakarta. Bahkan bisa kita katakan bahwa Bantul ini zona kreatif, zona ekonomi kreatif tidak hanya tingkat D ini, tapi sudah tingkat nasional. Warga optimistis dengan pembentukan Desa Prener, produk-produk kerajinan mereka tak akan kalah bersaing dengan produk lainnya. Ya, untuk pertumbuhan ekonomi, terutama pertumbuhan ekonomi di sini, pengerajin-gerajin bisa agak maju dulu. Terus sebetulnya akan lebih baik bisa menghubung pasaran, mungkin pasaran luar, begitu. Sebelumnya apa? Sebelumnya ya, cuman lokalan ini kan baru lokalan, lokalan pesanan ada, lokalan-lokalan di sini, menghubung pasaran luar. Kecamatan Delingo merupakan satu dari 15 kecamatan miskin yang ada di Yogyakarta. Lebih dari 50 persen warganya menggantungkan hidup dari sektor industri pengolahan kayu. Selamat Lestioro melaporkan untuk NET.